Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bagian yang akan dibahas Sahir vlog pada kesempatan ini adalah Bagaimana cara menentukan Persamaan sebuah garis Yang gradientnya diketahui Melalui sebuah titik Bagi anda yang baru bergabung Dengan channel ini dan kalau anda suka Silahkan subscribe Like dan komen Salam hormat Pak Yud untuk anda Oleh karena ini perlu Dan penting ikuti terus Sampai tuntas agar supaya Kita tidak gagal paham Mari kita mulai Ya Soalnya Sebagai berikut Tentukan Persamaan Garis yang Bergradien 3 Dan melalui titik 2,1 Jadi disini Yang diketahui adalah Gradiennya 3 Tetapi harus melalui Titik Dengan koordinat 2,1 Nah Dari sini Kaidah yang dipakai Adalah Ini Kaidah yang dipakai adalah Y Y Minus Minus Y1 Sama dengan M Kali X Minus X1 Nah Inilah Kaidah yang dipakai Kaidah yang dipakai Kita ulang adalah Y min Y1 Sama dengan M Kali X min X1 Ini X1 Nah sekarang Dari soal yang diatas Yang diketahui adalah M nya Ya Disini yang diketahui adalah M Itu Sama dengan Ini M nya Sama dengan 3 Kemudian Titik 2,1 Titik 2,1 2,1 Ini Artinya Kita akan tulis sebagai X1 Sama dengan 2 2 Ini Ya Atau ini Kemudian Y1 Y1 nya Y1 nya Adalah 1 Ya Y1 nya Adalah 1 Kemudian Sekarang Tinggal Nilai M Nilai X Dan nilai Y ini Kita Substitusikan Kedalam Rumus Sehingga Akan menjadi Y Min Y1 Y1 Jadi Minus 1 Sama dengan M M nya 3 3 Kali X Dikurangi X1 X1 nya Itu 2 Ya Jadi tinggal Substitikan Saja Nilai X Yang 2 Dan nilai Y1 Itu Kedalam Rumus Di situ Nah Sesudah itu Kita tinggal Menjabarkan Ini Tinggal Menjabarkan Y Min 1 Sama Dengan 3 Kali X Min 2 3 X Ini 3 Kali X Adalah 3X Kemudian 3 Kali 2 Adalah 6 Ya Sehingga Kita Hanya Tinggal Menjabarkan Y Min Y1 Sama Dengan 3X Min 6 Nah Ini Akan Kita Dapatkan Kita Akan Lanjutkan Menjadi Y Sama Dengan 3X Minus 6 Kemudian Ini Minus Satunya Kita Tulis Di Ruas Kanan Sehingga Menjadi Plus 1 Sesudah Itu Kemudian Kita Tinggal Jabarkan Ini Ini Sudah Selesai Sudah Hampir Selesai Karena Tinggal Menuliskan Y Sama Dengan 3X Minus 6 Ditambah 1 Itu Minus 5 Jadi Persamaan Garis Yang diminta Adalah Y Sama Dengan 3X Minus 5 Nah Sekarang Kita Ulang Sekali Lagi Kalau Soalnya Adalah Tentukan Persamaan Garis Yang Bergradien 3 Dan Melalui Titik 2,1 Adalah Y Sama Dengan 3X Minus 5 Kita Sudah Lihat Disini Bahwa 3 Itu Gradiennya Nah Sekarang Apakah Benar Kita Coba Untuk Cek Apakah Benar Titik Garis Dengan Persamaan Y Itu Sama Dengan 3X Minus 5 Itu Melalui Titik 2,1 Tinggal Kita Ganti Ganti Saja Y Y Oleh 1 Kemudian X Oleh 2 Pada Persamaan Ini Kalau Itu Benar Maka Persamaan Garis Ini Benar Jadi Kita Coba Untuk Untuk X Sama Dengan 2 Dan Y Sama Dengan 1 Ini Berasal Dari Titik 2,1 Titik 2,1 Coba Kita Cocokkan Kita Masukkan Kedalam Persamaan Ini Kedalam Persamaan Ini Kita Turunkan Y Kita Ganti Dengan 1 X X Kita Ganti Dengan 2 Jadi 1 Sama Dengan 3 Kali X 2 Kemudian Dikurangi 5 Minus 5 Kita Lanjutkan 1 Ini Apakah Sama Apakah Sama Dengan 3 Kali 2 Itu 6 Dikurangi 5 Dan Disini 1 Sama Dengan 1 Ternyata Ini Benar Nah Jadi Kalau Kita Sudah Dapatkan Bahwa Ini Sama Ruas Kiri Sama Dengan Ruas Kanan Dari Penjabaran Tadi Maka Persamaan Garis Y Sama Dengan 3 X Minus 5 Itu Adalah Garis Yang Diminta Yaitu Garis Yang Bergradien 3 Dan Melalui Titik 2 1 Begitu Ya Nah Jadi Kita Sudah Cek Tadi Dan Ini Memang Benar Bahwa Ruas Kirinya Sama Dengan Ruas Kanan Begitu Terima Kasih Atas Perhatiannya Semoga Ini Bermanfaat Karena Semua Anda Adalah Hebat Terima Terima kasih.